Ketua Ormas Formalis, terima kasih CV Salowi Pitu atas rehabilitasi jaringan irigasi di Waisulan. Lampung Selatan, jejak kasus info. CV Salowi Pitu yang merupakan pelaksana pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Waisulan, Lampung Selatan mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Ketua Organisasi Masyarakat Ormas Formalis. Rabu 2 Oktober 2024, Ketua Ormas Formalis Kennedy menyatakan, sangat mendukung adanya program yang dikucurkan dari Balai Provinsi Lampung, yang mana selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Desa Talang Waisulan. Sudah sekian puluh tahun irigasi tersebut belum pernah direhab ataupun diperbaiki dan melalui CV Salowi Pitu irigasi tersebut direhabilitasi di tahun 2024 ini, ujarnya. Lantaran hal tersebut, lanjut Kennedy, mendapatkan sambutan hangat dari beberapa elemen baik dari Ormas, terutama Ormas saya sendiri dan juga masyarakat setempat. Dari pantauan saya di lapangan pengerjaan tersebut sudah mematuhi standar kerja seperti pelang kegiatan dan peralatan bekerja standar proyek, ungkapnya. Sementara itu, Hairul Fajri selaku tokoh masyarakat saya sangat mendukung program itu dan saya berkomitmen untuk menjaga dan memantau bangunan tersebut sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah. Manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya Desa Talang Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan, pungkasnya. Joe Jejak Kasus dari Lampung Selatan melaporkan. Kita disini sedikit meminta statement dari Noltenugi Selaku Ketua NSN Ormas Formalis berkait pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Salung Fito yang ada di Desa Waisulan. Itu seperti apa Pak? terima kasih banyak sebelumnya kita apresiasi kepada pemerintah yang sudah mengalokasikan untuk proyek diri kasih pengairan yang ada di Desa Talang Wasulang yang dikerjakan oleh PT. Salem itu tentu yang dampak pertama yang kita rasakan bahwa masyarakat kami merasa terbantu dengan adanya proyek tersebut. Dan harapin kami ke depan bahwa proyek ini kena betul-betul dari pemerintah provinsi Lampung dan masyarakat. Pertama dari sisi manfaat pengairan yang ada di desa tersebut bisa terseluruhkan dengan baik. Yang tadinya banjir. Yang kedua, rampak ekonomisnya selama pekerjaan itu berjalan, masyarakat kami yang ada di sana dilibatkan. Walaupun cuma beberapa bulan tapi ada penghasilan yang oleh warga sempat untuk bekerja di sana. Untuk hasil ini dari Pak Ketua turun kemarin, seperti apa Pak untuk istilahnya? Pembangunan. Ya, kalau melihat kualitas, normatif lah ya. Artinya semua sudah sesuai dengan standar. Terus, pokok utama yang saya perhatikan pertama adalah kelengkapan pekerjaan. Saya kemarin konfirmasi dengan pekerja bahwa alat pelindung APK sudah disiapkan. Terus, karya pelokal juga alam-alam masyarakat terlibat. Yang kedua, kualitas sudah standar, sudah sesuai dengan rampak itu yang saya lihat dari pandangan kesempatan saya. Oke, terima kasih Pak Kenedi. Terima kasih Pak Ketua ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Gino. Saya mewakili masyarakat Kecamatan Waisulan, khususnya desa Dalang Waisulan. Pertama, mengucapkan terima kasih dan taksiasi sedikit tingginya kepada Dinas Pemberdayaan Air Pemisi Lampung yang sudah memberikan bantuannya ke lokasi desa kami. Sehingga ada dua persoalan besar desa kami bisa diatasi. Pertama, masalah badir yang sudah bertahun-tahun menjadi hantu dari resahat kami. Kedua, peringkatan kubusi beras yang kami harapkan dengan adanya air gasinatik dan kami duduk hanya bisa panen maksimum.